Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda Dalam program talk show Kerjasama Majelis Ulama Indonesia Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BMPB Dan kali ini kami sudah mengundang Dua narasumber yang sangat kompeten Bicara tentang tema yang hari ini akan kita angkat Yaitu tentang penanggulangan dan pencegahan COVID Pada anak dan remaja Ini menjadi perhatian kita semuanya Sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat Untuk sama-sama mawas diri Untuk sama-sama melakukan hal-hal yang Dapat meminimalisir atau Mencegah anak-anak kita Untuk terkena atau terpapar COVID-19 ini Baik langsung saja saya akan menjumpai Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT Assalamualaikum Pak Dr. Muhammad Adib Sebagai ketua IDI Ikatan Dokter Indonesia Terima kasih atas kesediaan hari ini Dan yang kedua Tentu sudah tidak asing juga buat kita semuanya Bapak Dr. Seto Mulyadi Atau biasa kita panggil dengan akrab Kak Seto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Evi Udria Sehat ya Kak Seto ya Alhamdulillah Tetap sehat dan semangat Mudah terus Kak Seto nih Amin Sekarang udah kek bukan kak lagi Cucu tiga ya Kak Seto ya Cucu tiga ya Cucu tiga Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Ya baik Hari ini kita mengangkat tema yang penting Dan kita lakukan siaran ini juga melalui Zoom Ini juga salah satu upaya kita untuk mencegah penularan COVID ya Karena yang kita fahmi bersama Bahwa beberapa daerah dengan pandemi virus ini masih melanda dan tidak mengenal usia Beberapa daerah dikatakan sebagai zona merah Ini menjadi sebuah perhatian Ada juga yang merasa sangat ketakutan gitu Sehingga betul-betul mereka menjaga diri untuk tetap di rumah Nah yang kita ketahui selama ini Terutama saya akan ke dokter Muhammad Adik dulu ya Pak Seperti yang kita fahami Lebih banyak orang tua yang terkena COVID selama ini Yang kita dengar Tetapi ternyata belakangan ini Anak-anak juga kami dengar banyak yang terkena COVID Nah sebenarnya bagaimana Apa namanya Anak-anak itu atau ketahanan anak-anak sebenarnya pada COVID-19 ini Sehingga kita mampu mencegah begitu Bagaimana dok Ya jadi Mbak Elfi Yang pertama tentunya kami harus sampaikan Bahwa positivity rate-nya Ini per kemarin Positif rate-nya itu 49,2% Artinya satu dari dua orang itu adalah terkonfirmasi positif Ini sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan Satu sisi juga Kalau kita bicara sekarang sebuah kondisi di lapangan Kita nggak usah lihat di jalan deh Kita lihat saja di rumah sakit Bagaimana sekarang orang-orang atau pasien COVID itu Tidak bisa tertampung semua di rumah sakit Bahkan ada di luar UGD Pakai kursi Bawa kursi sendiri Bawa oksigen sendiri Itu adalah sebuah kondisi yang saat ini bisa kita gambarkan Bukan untuk menakutkan masyarakat tidak Itu adalah sebuah fakta yang terjadi Dan data yang kemudian kita kaitkan dengan yang saat ini Yang kita akan diskusikan Bahwa dari satu Ya satu dari delapan kasus yang terkonfirmasi positif Itu adalah anak-anak Artinya 12,5% kasus yang terkonfirmasi positif itu adalah anak-anak Dengan proporsi yang kalau kita lihat dari data 20 Juni Ini khusus untuk DKI Jakarta saja 0 sampai 18 tahun itu 65 orang Kemudian 0 sampai 5 tahun itu 244 kasus Artinya sebuah kondisi yang kita harus perhatikan Dan case fatality rate-nya Dari kasus terkonfirmasi positif yang kemudian meninggal Pada anak-anak itu 3 sampai 5% Ini artinya sebuah kondisi yang paling tinggi di dunia Artinya kematian anak di Indonesia ini paling tinggi di dunia Yang terkait dengan COVID-19 Ini yang perlu saya kira menjadi satu gambaran Kenapa kita harus punya konsentrasi khusus Satu yang lain sekarang Perawatan COVID-19, ICU COVID-19 khusus untuk anak Hampir sebagian besar memang tidak ada Semua terkonsentrasi yang memang untuk umum Semuanya bisa Tapi yang tentunya harusnya ada spesifikasi khusus untuk ICU anak Tidak semua rumah memang menyiapkan untuk ICU anak Ini yang kita harapkan sebenarnya dokter ya Ada perawatan khusus buat anak-anak Nah selain perawatan tentu kan juga ada sisi lain Psikologis anak juga kan kita jaga Ini saya ingin tanya ke Kak Seto Bagaimana psikologis anak bisa kita Kita bisa melihatnya dan kemudian kan kita bisa menyikapi Dari anak yang mungkin mulai stres dia batuk Dia apa namanya Pila panas badannya Kita juga ikut stres melihat anak seperti itu Nah kemudian dia juga terbebani dengan sekolah Bagaimana Kak Seto kita menyikapinya Iya memang yang paling penting sekarang ini Ciptakanlah rumah yang ramah anak Jadi ibaratnya kan kata bijak Orang tua bijak mendidik anak sesuai jamannya Sekarang ini mohon jangan terlalu dibebani Dengan target-target kurikulum Akademik dan sebagainya Anak berprestasi cemerlang Tetapi stres Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Penelitian Anak Mencatat saat ini 13% Anak depresi Karena apa? Karena pembelajaran daring Sebetulnya tidak salah daringnya Yang salah adalah Target kurikulum yang dibebankan Kepada anak Sehingga orang tua juga bingung Akhirnya juga melahirkan konflik dalam keluarga Konflik rumah tangga Kekerasan terhadap anak Dari mulai dijewer Dibentak Ditendang Dijambak Dan sebagainya Nah ini Ini kondisi yang justru membuat Anak tidak sehat secara psikologis Dan karena kondisi kesehatan mentalnya juga drop Bahkan beberapa anak dilaporkan dirawat di rumah sakit jiwa Nah ini kan sangat mudah tertular virus corona juga kan Jadi mohon itu tadi Para orang tua Apa? Sekarang ini belajar tersenyum deh Itu yang paling penting Ya senjata paling ampuh itu adalah senyuman Senyuman ya Begitu bangun tidur ya Alhamdulillah penuh rasa syukur Jadi jangan mengeluh Jangan ngomel Jangan ini 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 dan sebagainya Begitu anak lihat papa dan mama atau ayah dan bunda senyum Anak juga ikut tersenyum Belajar senyum Kemudian ya semua dengan nada indah Jadi misalnya jangan Ayo mandi Beda kan Ayo kita mandi Dengan sabun wangi Aduh asik deh Jadi kesempatan untuk membuat keluarga ini lebih akrab Lebih kompak Lebih happy ya Lebih happy Betul Iya Jadi anak juga gak kita seret dalam stresnya orang tua gitu ya Ketika kita ini sebagai orang tua merasa stres dengan situasi Mungkin juga dengan ekonomi udah pastinya Lalu anak dipaksa juga untuk ikut stres dengan stresnya orang tua Baik nanti kita akan lanjutkan kembali ya Dr. Muhammad Adib dan Kak Seto Berikutnya nanti kita akan mengetahui sejauh mana sih kekebalan anak ya pada COVID ini Sehingga kita bisa mengetahui dan memberikan obat yang tepat gitu untuk anak Atau memberikan asupan vitamin dan lain sebagainya kepada anak Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Dan pemirsa dimanapun Anda berada tetap bersama kami Kami akan kembali setelah informasi yang berikut Terima kasih